Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Smartiers, bang 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 Welcome back to Bantal Bincang Santai Anak Literasi Bersama aku Mauli Dan aku Sabrina Hari ini kita mau bahas tentang Lato-lato si mainan viral Mainan lato-lato ini tuh udah viral dari akhir 2022 Sampai ke awal 2023 Sampai sekarang Sampai sekarang berarti masih viral Aku tuh kepo kenapa orang pada suka banget main lato-lato Padahal gak mudah mainnya, aku gak bisa-bisa Aku udah beli dari sebelum 2023 Masih belum bisa mainin ya Tapi kalau sekarang kita kenalnya lato-lato dulu tuh 2016an ya Kita tuh kenalnya fidget spinner Oh iya yang Iya ada lampunya Dan kalau kita bandingin 2 games yang paling populer di masa-masa itu Kayaknya lebih safety fidget spinner Tapi lebih mahal juga dulu fidget spinner tuh bisa sampai 100 ribu Tapi itu tuh safety dan gak berisik sih menurut aku Ya tapi Bener-bener kita sendirian Untuk anak-anak kecil Ini kan pasaran tuh anak kecil ya Betul-betul Dari harga 10 ribu tuh mereka tuh udah bisa dapet Itu affordable banget Iya bisa dapet lato-lato dan mereka bisa mainnya sama temen-temen mereka yang lain Dan ini tuh kayak gak abis-abis kayak everlasting Ini kita main terus sampe putus Gak akan abis baterai Gak kayak handphone yang mereka mainin Kalau udah abis kotak Abis baterai Aduh Udah selesai mereka Malah aku tuh bingung Juga Karena orang tuh ngomongnya ini berisik berbahaya Tapi tuh ada positifnya juga Yang tadi tuh yang jadi gak main HP Ada kan orang tuh yang anak-anak tuh kayak kecanduan Nonton Nonton main HP Nonton main game gitu-gituan Mereka kalau HPnya Abis nangis Iya abis nangis Terus sampe Sampai ngamuk-ngamuk gitu kan Udah masih gak bisa Nah sebenernya lato-lato tuh juga punya Kisahnya sendiri Lato-lato tuh punya sejarahnya Di balik itu Jadi sebenernya lato-lato tuh udah ada sejak tahun 1960 Yang mana kita belum lahir Ya Mungkin orang tua kita juga belum lahir Mungkin Ya Nah lato-lato tuh ditemuin sama Marvin Glass di Chicago Amerika Serikat Tapi sebenernya bukan di Amerika Serikat doang Lato-lato tuh udah ada juga di Itali Di Jerman Eh di Jerman Argentina Apa aja Argentina Jerman Bahkan di Argentina tuh lato-lato tuh jadi senjata untuk bermuru Berburu hewan Dan ternyata hewan guanako tuh kayak kambing ya Iya bukan hewan kecil gitu loh Kayak kambing mungkin kangguru kan untuk di Indonesia bisa kita ketahui ukuran badannya Nah terus di Indonesia sebenernya lato-lato tuh udah viral juga sejak 1990 Tapi Tapi tuh ya udah ditelen jaman aja anggap aja gitu kan Balik lagi di 2022 dan 2023 Itu tuh karena mungkin ada anak orang Biasalah TikTok sih yang TikTok ya Meracuni pikiran Perkembangan zaman Eh perkembangan zaman Teknologi itu kan Perkembangan sangat pesat ya Kalian kalau ada yang viral Satu platform Iya Yang viral itu anak kecil Iya bakal semua dunia Semua dunia Satu dunia tau Iya satu dunia Terus tuh Itu tuh yang viral itu anak kecil Jadi mungkin kayak Itu lebih memasarkan untuk anak kecil Kali daripada untuk kita Terus juga lato-lato tuh sebenernya namanya tuh bukan lato-lato doang Banyak namanya Ada banyak namanya Bagaimana daerah Iya Kalau di Jawa tadi Ete-ete Di Makassar Sudah di suku bagus itu namanya kato-kato Kato-kato Bicu Kayak kit-ket ya Kit-ket bahasa Jepang Oh Kit-to-kato Ketek Terus juga Terus juga di Amerika namanya tuh Klekars Klik-klek Banyak banget namanya Keren banget namanya Kalau di Argentina tadi tuh namanya tuh bolas Ya untuk nangkep Si guanako tadi ya Oke Kalau kita bilangin sejarahnya Itu pasti juga ada manfaat Kenapa lato-lato itu dibuat Atau diciptakan Pasti itu ada Kenapa ya ada dibuat Pasti itu dia memiliki manfaatnya sendiri Nah lato-lato tuh sebenernya bahan dasarnya tuh adalah Karet Karet keras Karet padet yang keras banget tuh Lebih keras daripada karet ban kayaknya Iya Nah tapi Sebelumnya tuh Sebelum lato-lato tuh dibuat dari karet yang padet banget Lato-lato tuh sebenernya dulu dibuat sama Pakai kaca Iya Pakai kaca Bola-bola tuh adalah kaca Sedangkan talinya tuh Senar Senar Itu untuk percobaan Kim Eh gini ya Fisika 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 Nanti pecah serbuknya kemana-mana Iya Serbuk kacanya tuh kemana-mana Akhirnya dimodifikasi lah Akhirnya dimodifikasi Nah tapi Sebelum dimodifikasi juga tuh Udah dilarang Dilarang di Amerika Dari 1985 Karena udah banyak Apa ya Insiden ya Kasus Karena pecahnya Lato-lato tadi Yang dari kaca Karena cukup ekstrem juga ya Apa sih mainan Untuk anak-anak Yang belum tau apa-apa Gitu Bukan belum tau apa-apa sih Dikit yang mereka tau Terus itu dibuat dari kaca Ya nanti takutnya membahayakan Malahan kayak gini Tapi ya Selain dia membahayakan tuh Pasti ada manfaatnya Iya pasti Pasti ada manfaatnya Semuanya tuh ada pro dan ada kontra Manfaatnya tuh mungkin kayak Menjaga stabilitas Kayak apa tadi Yang namanya tuh Kalau kita tuh kayak Kayak Apa ya Kayak untuk kayak Biar kita tuh kayak Menjaga motorik Motorik tubuh Meningkatkan percaya diri Terus juga Keseimbangan juga kan Karena menurut aku tuh Butuh keseimbangan Dan kesabaran juga Karena Pasti kesabaran juga Karena jujur Aku main ini gak sabar Gak sabaran Karena apa ya Kesel Dia tuh kan butuh keseimbangan ya Butuh tegangan yang Pas Biar kelinya tuh tegang Dan akhirnya Lato-lato itu Terus Tenaga konstan Gaya konstan Gaya konstan Sedangkan kalau kita nyebab pertama kali tuh Kayak Masih melehoi sana Melehoi sini Akhirnya Itu udah Udah males Jadi kayak Nah udahlah Berhenti 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 Gak jadi Susah Nah ini juga Apa sih Mengajarkan mbak Untuk Apa ya Terus mencoba Karena Pantang menyerah Pantang menyerah Kalau sekali nyoba menantelata tuh Udah Gagal Gak malah lagi Iya bisa bangga banget Apa ya Kalau gak bisa tuh Udah nyerah gitu Udah selesai gitu loh Gak akan nyoba lagi Sedangkan Banyak anak-anak juga kan Yang Nyoba lagi Nyoba lagi Dan akhirnya Sampai berhasil Bahkan Ada lomba-lombanya juga Di Sidoarjo yang Hadianya kambing Main Bayangin kambing Dapet kambing Kambing tuh Aduh Tiga jutaan lebih Berapa jutaan Itu sesuai Berat kambingnya biasanya Itu cuma registrasinya Berapa ribu tadi Cuma 15 ribu Modal Lato-Lato 15 ribu Registrasi 15 ribu Dapet kambing Berkali-kali lipat Nah Tapi Lato-Lato ini juga Mempunyai Kayak Akibat-akibat lain Yang bikin dia tuh Jadi kayak Kontra Pro-kontra nya lah Intinya gitu ya Yang Bikin dia di Dilarang Bikin dia tuh Kayak Di-reflexin lah Jangan Jangan masuk Makin Lato-Lato Lato-Lato tuh Reflex Apa ya Kalau pro-nya tadi kan Apa sih Anak kecil tuh Jadi jarang Jadi jarang main Handphone Dengan modal yang Agak minim lah ya Modal miring Nah Tapi di satu sisi Kalau Lato-Lato tuh Mereka bawa ke sekolah Ada negatifnya juga Iya Mereka bawa ke sekolah Itu kan Mereka ganggu proses Pembelajaran mereka Mereka gak akan Gak akan fokus gitu Terus tuh kayak Ada yang benjol Ada yang mungkin Matanya Kekena Tapi aku gak tau sih Itu hooks Ada yang bilang itu hooks Tapi ada yang bilang itu Itu tuh bener Ada Apa sih Main Lato-Lato Kena ke mata Akhirnya Matanya tuh harus diangkat Iya Dia angkat Matanya tuh harus diangkat Sampai Jadi dia buta Gara-gara Lato-Lato Terus ada Benjol sebesar Lato-Lato Jadi katanya Lato-Latanya pindah ke sini Kan ini kita Anak SMA Bawa ini Sebenarnya ini udah dilarang Ternyata aku gak nyangka Larangan Lato-Lato tuh Nyampi di SMA juga Aku kira Larangan Lato-Lato tuh Cuman DSD Atau SMP doang Karena kan Mungkin Mbak Fian tuh Kayak masih anak kecil Kas 7 Kas 5 Ternyata Untuk kita Anak SMA juga Udah dilarang Di Palemang tuh Udah ada surat edarannya Dari Dinas Pendidikan Palemang Bahwa Kita dilarang Untuk membawa Lato-Lato Mungkin ya Kita nanti akan ada Razia Lato-Lato Mungkin ya Tapi Lato-Lato kali ini Hanya untuk Objek Edukasi Iya Karena kita juga berdua Gak bisa maininnya Belum Moli bisa sih Sekali doang Oke Kesimpulannya sih Lato-Lato tuh Apa ya Salah satu Mainan yang Murah Mudah didapat Mudah didapat Tapi agak sedikit Mengganggu Iya Karena dia berisik Dan membahayakan Di samping Pro nya dia mudah didapat Murah Apa ya Gak bikin anak-anak Kecil Screen time terus Iya Bergantungan sama Handphone Tapi kontranya tuh Lato-Lato tuh juga bisa Melukai diri mereka sendiri Mungkin kalau misalnya Screen time itu Membahayakan otak Ini membahayakan fisik Guys Secara langsung Terus juga Lato-Lato ini Kalau untuk orang dewasa Mungkin efek negatifnya adalah Kesel ya Denger dimana-mana Lato-Lato Sini Lato-Lato Sini Lato-Lato Kayaknya gak ada tempat Sepi Tempat tenang Tempat tenang Karena semuanya Pasti ada suara Lato-Lato Entah suara Lato-Lato Yang konstan Cepat banget Atau yang Gak naik-naik ke atas Oke Kayaknya itu Tadi ya Menutup Bincang santai kita Tentang Lato-Lato Dan segala Pernak-pernik Maupun pro kontranya Semoga Perbincangan kita hari ini Bermanfaat untuk kalian semua Di rumah Smartiers Dan aku Sabrina Aku Mauli Kita pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye